Intro Banjir meluas di Jambi Rumah mewah terbakar Temu penulis di Gramedia Intro Selamat pagi saudara setelah menyimak Kompas Sumbaksel Kompas Jambi kembali hadir menemani ruang informasi Anda Bersama saya Afrisa Maidina Selama 30 menit ke depan inilah Kompas Jambi selengkapnya Intro Saudara luapan sungai Batanghari terus meluas Saat ini sudah merendam 34 desa, 8 kecamatan, dan 5 kabupaten di Provinsi Jambi Sabtu siang tim gabungan BPBD Provinsi Jambi bersama Polri, TNI, dan Basarnas Meninjau lokasi banjir di Pulau Pandan dan Danau Sipin Kota Jambi Di dua daerah ini ketinggian air sudah mencapai 1 meter Seluruh rumah warga di daerah ini sudah terendam banjir Namun karena umumnya rumah warga rumah panggung Mereka masih bertahan di genangan air Selain itu banjir juga merendam 34 desa, 8 kecamatan, dan 5 kabupaten di Provinsi Jambi Kondisi banjir di Provinsi Jambi akan terus naik setiap harinya Karena wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, dan Merangin hujan Saat ini ketinggian air di posko pemantauan air sungai Batanghari Mencapai 13,50 cm, status siaga 4 Sampai hari ini belum ada warga yang mengungsi Lantaran kondisi rumah warga masih aman untuk ditempati BPBD Provinsi Jambi bersama pemerintah kota Jambi Sudah menyiapkan 22 tempat pengungsian untuk korban banjir nantinya Ada 8 kecamatan Mulai 2 bulan ini ada 8 kecamatan sudah terkena banjir Ada 34 desa Untuk di kota baru 3 Kemudian Baratuluk, Layang Posiaknya kita sudah aktifkan mulai hari ini Kita aktif selama 24 jam Sebenarnya ada 5 tim Tapi yang aktif baru 1 tim hari ini Besok akan aktif lagi tim dari Sabara, Polair, Pasanas Sementara, Badan Meteorologi dan Geofisika Jambi Merilis hujan masih terus akan turun di wilayah Provinsi Jambi Sampai Januari tahun depan Tiga ruko yang dijadikan gudang penyimpanan minuman beralkohol Di kawasan Bagan Peti Kecamatan Alam Barajok, Kota Jambi Digrebek, Polisi Pamung Praja, Kota Jambi Dari adanya laporan warga Bahwa tiga petak ruko di Bagan Peti Kecamatan Alam Barajok, Kota Jambi Dijadikan sebagai gudang penyimpanan minuman keras beralkohol Sabtu sore, Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Jambi Mendatangi ruko tersebut Ternyata penjaga ruko tidak dapat memperlihatkan izinnya Dan tanpa kompromis Petugas langsung menyegel ketiga ruko ini Penyegelan dengan cara dirantai Petugas bahkan mencurigai gudang ini juga dijadikan tempat pengoplosan miras Untuk sementara ini tindak lanjut dari pengaduan Usaha dari Pak Inisial S ini Ini diindikasikan ada minol di dalam Tidak tahu ini karena yang diberikan izin adalah golongan A Makanya kita tindak lanjuti apakah ini ada minol yang golongan B atau C Tindak lanjut untuk memilih kami proses kantor Nanti kami pantul kantor secara resmi Razia gudang minuman keras ini terus dilakukan Satpol PP Agar Kota Jambi bebas dari peredaran minuman keras Jumadi Kompas TV Jambi Sodara tim reskrim Polsek Pasar Jambi menangkap lima pria yang sering melakukan pembegalan terhadap pengendara motor Dalam aksinya pelaku tidak segan-segan menusuk korban jika melawan Reza dan empat kawannya ditangkap anggota reskrim Polsekta Pasar Jambi Mereka dituduh sebagai komplotan begal yang biasa beraksi di sekitar Pasar Jambi Terakhir laporan yang diterima dari seorang warga ia menjadi korban begal saat melintas di Pasar Jambi Saat itu Reza bersama lima rekannya sedang duduk di pinggir jalan Saat korban melintas mereka menyetop kendaraan korban dengan ancaman pisau Mereka minta sejumlah uang pada korbannya Karena ketakutan korban memberi mereka uang 50 ribu rupiah Namun mereka memaksa minta tambah Karena korban menolak korban ditusuk di bagian paha Setelah korban kesakitan motor dan telepon genggam diambil komplotan ini Korban akhirnya melapor ke Polsek Pasar Dan dalam waktu kurang dari 24 jam kelima pelaku berhasil ditangkap Berapa kali ngomong maling? Sekali ini lah orang Di mana? Di Koni Kau ngapain ngambilnya? Kau ngapain ngapain ngambil? Kami cuma di motor bang Yang setelah ini siapa? Ini bang kami di motor joki bang Oh joki Yang dua orang? Yang ambil lapi siapa? Teman bang Kau apa motor? Kami di motor gimana? Ada gurun Ini sedang yang celah yang calon korban? Tidak bang, sepontan Berapa orang? Limau Limau 6? Limau Aksi pembegalan yang dilakukan pelaku lantaran tidak ada uang dan pekerjaan Uang hasil begal tersebut digunakan untuk berfoya-foya Kita lagi kumpul-kumpul Kemudian ada korban yang naik mobil Korban ada sekitar 6 orang Di TKP-nya di Koni Malam jam 12 malam Jadi korban lagi jalan-jalan Kemudian masuk di Koni Kemudian di stop oleh kelompok ini Kemudian dimintain uang Di awal diberikan 50 ribu Kemudian kasih 50 ribu lagi Kurang langsung Mereka minta handphone dari para korban Kemudian ada salah satu yang kurang pas atau melawan Ditusuk kakinya Baik salah satunya Yang menusuk ini DPO-nya Tolong dimasukin Lihat Mereka semuanya bernam Yang satu belum ketangkep DPO Otak pelakunya ada banyak? Ya bukan otaknya Jadi ini yang tusuk Jadi ada yang menusuk ke paha dari korban Ini termasuk kelompok begal Bahasanya seperti itu begal Kita bisa kalau di polisi atau di hukum Kita bilang pencurian dengan kekerasan 365 Polisi masih memburu satu lagi rekan mereka Akibat perbuatannya Kelima pelaku dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Pasar Dikenakan pasal 365 ayat 1 KUH Pidana Jumadi Kompas TV Jambi Sebuah rumah mewah disimpang tiga sipin Jambi terbakar Selain menghanguskan rumah Juga membakar tiga mobil yang sedang diparkir di garasi Saya akan kembali setelah jeda berikut Terima kasih